Mengundang stakeholder terkait, Bapendakota melakukan sosialisasi perna nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Yakni tentang sejumlah peraturan baru termasuk penyesuaian beberapa tarif pajak daerah. Seperti tarif PBB yang mengalami kenaikan karena adanya perubahan nilai perhitungan. Melalui sosialisasi ini, Bapendakota berharap para pelaku wajib pajak dapat mengetahui poin tentang peraturan daerah pajak dan retribusi daerah. Sementara itu hingga Juli 2024, capaian PAD dari pajak daerah sudah mencapai 39 persen dari target Rp201 miliar. Bapendakota menargetkan minimal realisasi PAD yang tercapai tahun ini dari pajak daerah sebesar 83 persen. Namun Bapendakota tetap optimis target PAD Rp201 miliar dapat tercapai 100 persen. Realisasi sudah tercapai sekitar 39 persen. Jadi harapan kita di bulan ini bisa nyampe 41-42 persen. Jadi harapan kita kalau untuk akhir tahun itu minimal tercapai 83 persen. Kita bisa penuhi semua ya? Harapannya kita mintanya cuma di 100 persen sebenarnya. 100 persen itu tercapai, kalaupun memang nanti tidak sesuai harapan itu estimasi sekitar 85-90 persen.